Assalamualaikum teman-teman kembali lagi di channel aku di seputar Facebook Nah di video kali ini aku mau menjawab pertanyaan dari beberapa subscribers aku Beliau menanyakan Kak apakah boleh suntik followers di Facebook itu bisa dimonetisasi enggak Kak Oke teman-teman disini aku bakalan menjelaskan tentang followers Apalagi kalian itu mendapatkan followers dengan cara singkat Dengan cara instan ya teman-teman Untuk itu jangan kemana-mana simak video ini sampai habis full durasi agar kalian paham Nah kita langsung aja membahasnya tentang suntik followers Buat kreator pemula di Facebook pasti enggak sabar Untuk mendapatkan followers apalagi untuk mengejar monetisasi Facebook ya teman-teman Karena ada perseratan-perseratan yang harus kita penuhi agar bisa menjadi kreator di Facebook yang menghasilkan uang Salah satunya adalah fitur ikan intrim yaitu kita wajib mendapatkan 5.000 followers Karena enggak sabar mereka mencari dengan cara instan untuk mendapatkan followers yang secepat itu ya teman-teman Jadi mereka suntik followers ataupun membeli followers sama orang ataupun kreator yang menjualnya Nah ada kreator yang menyampaikan ya teman-teman Ini bukan pengalaman aku sendiri terserah kalian mau dengar atau tidak tentang keterangan ini Yang jelasnya udah ada bukti dari kreator lain Bahwasannya beliau itu sudah pernah suntik followers ya teman-teman Dan alhamdulillah dimonetisasi akun Facebook beliau Dan beliau juga menceritakannya dengan detail banget ya teman-teman Kenapa beliau itu cepat dimonetisasi Karena beliau itu suntik followers ataupun membeli followers Nah pada saat suntik followers memang itu aman-aman aja ya teman-teman Beliau juga ngalir dolarnya ya teman-teman Setiap upload selalu ada penghasilan di situ Dan pada saat gajian pertama beliau juga mendapatkan hasilnya Dan bisa menariknya ya teman-teman Alhamdulillah belum ada masalah sama sekali Tapi pada saat beliau itu menarik yang kedua Itu beliau tidak bisa lagi dan kena teguran Ataupun di situ keterangannya beliau sudah tidak bisa menghasilkan uang dari Facebook Oleh karena itu buat teman-teman di sini Jangan kalian gunakan cara instan untuk menjadi kreator ya teman-teman Baik di kreator Youtube, kreator TikTok, serta kreator Facebook Itu perusahaan ataupun aplikasi-aplikasi tersebut Kebijakannya itu kurang lebih hampir sama ya teman-teman Oleh karena itu Memang kalian tidak ada kendala pada saat sekarang Tapi nanti ke depannya Kalau misalkan terdeteksi oleh pihak Facebook Itu bisa mengakibatkan fatal Kalian tidak bisa lagi menghasilkan uang dari Facebook Melainkan kreator yang aku kasih tahu tadi Beliau itu hasilnya lumayan banyak Yang kedua ya teman-teman Bulan yang kedua yang harus dicairkan itu lumayan banyak loh Tapi tidak bisa diambil uangnya Karena sudah mendapatkan pelanggaran Ataupun sudah tidak bisa lagi menghasilkan uang di Facebook tersebut Karena sesuatu yang instan Juga nanti Maka yang kita hasilkan juga nanti instan juga ya teman-teman Cepat dimonetisasi, cepat gajian Bahkan cepat juga kita jatuh Oleh karena itu kita disini gak apa-apa ngesot Dollarnya ya teman-teman Ataupun kalian itu berproses dari nol banget Dan lurus-lurus aja Gak pernah membuat konten yang melanggar kebijakan Facebook Intinya lurus-lurus aja Dan nikmati prosesnya ya teman-teman Itu insya Allah nanti bakalan panjang Ataupun kalian bakalan tahu proses dari awal sampai gajian Kalian bisa nanti menjadi tutorial ya teman-teman Dengan pengalaman kalian sendiri Kalau misalkan membeli followers Itu kalian tidak memiliki pengalaman ya teman-teman Tapi kalau misalkan kalian dari nol sampai kalian gajian Itu kalian bisa memberikan edukasi nantinya ke kreator-kreator pemula Karena sesuai dengan pengalaman kalian Kita disini menghasilkan uang Gak apa-apa walaupun gak terlalu besar Seperti senior-senior yang lainnya Tapi ini jangka lama Yang dimaksud jangka lama itu adalah Kita selalu mendapatkan penghasilan setiap bulannya ya teman-teman Apalagi kalian itu fokus di konten Dan konten itu menarik ya teman-teman Nanti dengan jalannya waktu Kalian akan mendapatkan views yang murni Ataupun penonton-penonton yang memang menyukai konten-konten kalian Karena penonton yang murni Ataupun datang dengan sendirinya Yang menyukai konten-konten kalian Mereka akan betah ya teman-teman Apalagi mereka ingin kembali lagi Untuk melihat video-video kalian Untuk itu Buatlah konten semenarik mungkin Yang bisa membuat penonton itu betah Apalagi gak mau menyekitnya Karena ada isi konten yang sangat Mereka tunggu-tunggu selama ini teman-teman Ataupun mereka selalu menunggu isi konten kalian Seandainya setelah aku membuat video ini Ada yang komentar Kak aku aman kok membeli followers Nah aku disini gak bisa berkata-kata Kita lihat aja nanti ke depannya akun beliau itu ya teman-teman Kalau ke depannya seperti apa Oleh karena itu disini aku Anjurkan buat teman-teman Apalagi kreator pemula Kalian Usahakan buat video Seoriginal mungkin Karena setiap akun itu berbeda-beda Ada yang gampang kena pelanggaran Ada yang memang tidak gampang kena pelanggaran Karena aku memiliki dua akun Facebook Yang memang sangat berbeda banget ya teman-teman Di Facebook yang pertama Ridayanti itu Aku ada re-upload kurang lebih Tiga video panjang Dan kurang lebih ada dua video reels Yang aku re-upload Alhamdulillah sampai sekarang gak ada masalah ya teman-teman Aman-aman aja Viewnya juga banyak Ada yang sampai jutaan Tapi disini aku tidak meneruskannya lagi Karena aku takut nanti ke depannya Bakalan ketahuan Ataupun aku ngeditnya itu salah Mungkin sebelum-sebelumnya itu Aku ngeditnya itu udah benar ya teman-teman Karena ada perubahan di dalam video tersebut Kalau kita bisa re-upload Kita harus merubahnya Dari yang original Harus kita tambahin lagi ya teman-teman Atau kita ubah Isi video yang kita ambil itu Untuk itu Buat kreator pemula Usahakan jangan menggunakan musik dulu ya Kalau kalian belum paham betul Nanti kalau misalkan kalian udah terjun ke dunia Facebook Kalian nanti bakalan tau sendiri prosesnya Musik-musik mana yang bisa digunakan Dan musik-musik mana yang tidak bisa digunakan Untuk upload video di Facebook Untuk sekarang ini kita sebagai kreator Facebook Kita tidak bisa berkonsultasi langsung kepada tim support ya teman-teman Kalau misalkan di channel Youtube Kalau kita sudah dimoneralisasi Kita bisa mengadu Ataupun minta bantuan kepada tim support Tapi kalau di Facebook profesional Untuk saat ini tidak bisa Kecuali kalian memverifikasi Meta Ataupun cetang biru Yang ada di samping nama kalian Disitu bisa konsultasi langsung Kepada tim supportnya Facebook ya teman-teman Nah Jadi bagi kita nih Yang tidak Memverifikasinya Yang tidak Mengaktifkan cetang birunya Kita itu masih meraba-raba Masih Belum bisa ya teman-teman Karena masih baru Mungkin nanti Tahun depan Ataupun beberapa tahun kemudian Facebook profesional ini Akan dipisahkan Dengan page Ataupun halaman Facebook Oke Sampai disitu aja Bisa aku sampaikan Semoga informasi ini Bermanfaat buat kalian Yang ingin bertanya Silahkan komen di bawah Sampai jumpa di video aku selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya